Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tingginya konsumsi BBM jenis solar dan pertalait membuat kuota dua jenis BBM subsidi itu akan habis pada September dan Oktober 2022. Menteri Keuangan juga mengatakan keluarga mampu lebih banyak menggunakan BBM subsidi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kuota BBM pertalait dan solar akan habis pada September dan Oktober 2022 jika tingkat konsumsi saat ini terus berlanjut. Yang menambahkan tingkat konsumsi BBM subsidi sudah melebih asumsi sehingga anggaran subsidi terkuras. Volume dari konsumsinya mengikuti selama delapan bulan terakhir, yaitu kalau solar itu sekitar satu setengah juta, satu setengah juta per bulannya, kuota 15,1 juta kiloliter itu akan habis di bulan Oktober. Demikian juga dengan pertalait 23,05 juta kiloliter akan habis kuotanya pada bulan Oktober. Kalau konsumsinya tetap sama di 2,4 atau 2,5 per bulannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut, lebih dari separuh alokasi solar dan pertalait subsidi dinikmati keluarga mampu. Menko menyebut 95 persen solar bersubsidi dinikmati keluarga mampu yang jumlahnya mencapai 1,69 juta kiloliter per tahun. Sementara keluarga tidak mampu hanya menikmati 5 persen solar bersubsidi yang jumlahnya 0,1 juta kiloliter per tahun. Hal yang sama juga terjadi di pertalait. 80 persen pertalait yang jumlahnya sebesar 15,89 juta kiloliter per tahun dinikmati rumah tangga mampu. Dan hanya 20 persen atau sekitar 3,94 juta kiloliter per tahun dinikmati keluarga tidak mampu. Ini artinya dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu. Entah pertalait, solar, atau bahkan juga tadi pertanaks yang memang masih ada. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta pemerintah mengubah skema pemberian BBM subsidi ke masyarakat agar tepat sasaran. Ketua Pengurus Harian YLKI, Kulus Abadi, mengatakan pemilik kendaraan roda 4 tidak layak pakai BBM subsidi karena tidak masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. Menurut Undang-Undang Tentang Energi, bahwa subsidi BBM itu atau subsidi energi hanya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Nah, apakah pemilik roda 4, pemilik kendaraan roda 4 pribadi itu adalah kategori orang yang tidak mampu? Tentu saja tidak. Ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal, mengusulkan agar subsidi BBM diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai BLT sehingga tepat sasaran dan bisa menjaga daya beli masyarakat. Lebih baik subsidi ke orangnya ketimbang ke produk karena ketika kita subsidi ke orang melalui Bansos, BLT, dan seterusnya ini by name, by address, dan jumlahnya pun lebih bisa untuk diketahui. Perlu hitungan yang matang sebelum kebijakan menaikkan harga BBM subsidi diambil agar tidak menimbulkan masalah baru. Perubahan pola konsumsi masyarakat juga diharapkan terjadi dengan beralih menggunakan BBM non-subsidi. Tim Liputan KompasTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!